Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama yang saya lancarkan yaitu percintaan dulu ya ya siapa yang lagi jadi percintaan ada masalah dan percintaan silahkan dikepo-kepoin siapa tahu ini berhubungan dengan Anda ya berhubungan dengan yang kalian alami bisa dapatkan motivasi disini ya ambil lagi positifnya, buang negatifnya berikan tambahan aja ya untuk menghadapi kehidupan sesuatu yang mungkin saja akan terjadi kepada kita pertama ini demitisian berarti mungkin kalian sedang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pertanian atau kalian sedang merindukan seseorang yang menghubungan rahasia Anda kalian punya sesuatu hubungan yang lain ya itu seseorang yang sudah menikah mungkin ya disini sepertinya kalian merasakan orang ini sudah tidak seperti dulu lagi ya namun kalian sangat hati kalian masih terikat kepada dia dan kerinduan kalian masih mendalam kepada orang ini ya jadi di satu sisi kalian merasa kalian diabaikan ya kalian merasa dia sudah tidak peduli lagi kepada kalian banyak alasan gitu ya ketika kalian ingin bertemu dia itu selalu punya alasan gitu akhirnya kalian merasa ragu untuk melanjutkan dan kalian ingin untuk move on ya kalian ingin mengakhiri hubungan yang tidak jelas seperti ini ya atau jika ini kan bisa face versa ya bisa artinya bisa terbolak balik jadi ini bisa terjadi kepada kalian bisa juga terjadi kepada perasaan kalian jadi ini perasaan dia juga seperti itu ya mungkin dia ingin bertemu dia ingin bicara atau melepaskan rindunya dengan kalian dia sering merindukan kalian ya nah disini dia khawatir juga ya sama pasangan dia dan saya melihat disini dia sudah mulai menarik diri dari kalian ya dia mulai berpikir tentang keluarga dia apa yang dia rasa dia mencari apa sesuatu yang terbaik ya dimikiran sesuatu yang terbaik dalam hidup dia ya jadi dia mulai menjaga cara pengen kalian dan disini mungkin tidak ingin bertemu dengan kalian tapi dia membutuhkan waktu ya membutuhkan waktu dia harus mengatur waktu dulu biar seimbang gitu ya dia mempertimbangkan dia sedang memikirkan bagaimana supaya hubungan kalian ini tetap berjalan dan hubungan dia dengan pasangan resminya ini tidak terganggu oleh hubungan kalian gitu ya jadi dia masih sebenarnya dia masih mengharapkan kalian ya masih ingin bertemu dengan kalian masih ingin melanjutkan hubungan ini karena dia memiliki apa ya dia merasa ada daya tarik kalian yang secara fisik ya yang membuat dia tergila-gila kepada kalian dan mungkin inilah kelebihan kalian yang dia tegang yang sering dia ingat-ingat ketika dia lagi di rumah ya ketika dia lagi tidak bisa bertemu dengan kalian disini dia sering merindukan ya namun ini kalian harus berhati-hati juga ya jangan sampai pasangan resminya ini mengetahui hubungan kalian karena ini akan berakibat fatal karena ketika pasangan dia tahu maka hubungan kalian bisa berakhir ya jadi cobalah untuk menahan diri ya kita cari tahu lagi ya di kartu selanjutnya lalu apa misalnya keputusan yang kalian ambil keputusan terbaik yang harus anda pilih ya untuk hubungan ini apakah menunjukkan atau menyedahi saja dari kartu bantuannya sepertinya hubungan ini akan jika dipertahankan maka hubungan kalian tetap akan menyedihkan ya kalian akan merasa sedih karena kalian akan terbatas gitu ya jadi apapun yang kalian harapkan dari pasangan kalian ini kalian tidak akan sempurna mendapatkan apa yang kalian inginkan dari pasangan kalian ini ya nah hubungan ini adalah hubungan rahasia jadi jika kalian ingin terus-terusan hubungan seperti ini ini menyakitkan menyakitkan dan menyedihkan keringguan kalian ini kalian merasa dia selalu ada di hubungan kalian namun namun pertimbangan kalian selalu ada pertimbangan-pertimbangan dulu ya jadi ada batas gitu jadi kalian merasa tidak puas ya kalian merasa tidak puas dengan hubungan ini makanya saya bilang ini akan sangat penyedihkan jika dipertahankan kalian harus coba untuk melepaskan ya karena aduh sabar ya bersik sekali sorry tadi kucing saya jadi sebenarnya disini jika kalian tetap bertahan dalam hubungan ini akan ada konflik ya kalian akan selalu ada konflik dalam hubungan kalian karena ketidakpuasan kalian atas hubungan ini yang tidak jelas gitu ya sebaiknya kalian fokus kepada diri kalian sendiri bahagia akan diri kalian sendiri jangan gantung kebadian ini kalian kepada orang yang hanya memanfaatkan fisik saja saya melihat disini hubungan kalian ini dia hanya tertarik kepada kalian karena fisik beberapa dari kalian dimanfaatkan secara finansial mungkin kalian punya usaha mungkin kalian punya penghasilan yang lumayan gitu ya jadi ini memanfaatkan kalian ya sementara kalian mengharapkan dialah yang memberikan kalian bantuan dalam memberikan kalian membantu kalian dalam finansial namun disini yang terjadi akan terbalik karena dia menguasai kalian jadi disini kalian harus meninggalkan hubungan ini saran dari ketua bet ya jika kalian maju juga kalian akan terkesakit dan jika kalian kalian harus menyaksiki pasangan hubungan kalian hubungan pasangan kalian dengan pasangannya ya pasangan resminya jadi jika kalian tetap maju itu sama saja kalian menunjukkan hubungan mereka dan disini ada anak ya saya melihat pasangan kalian ini hubungan dilakukan ini akan berakhir karena dia akan lebih membela ya membela ya memilih keluarganya ya jadi kalaupun kalian maju kalian akan menghancurkan kehidupan mereka kalian akan membuat suatu permasalahan yang membuat hubungan mereka akan retak namun disini kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena kalian akan mendapatkan berdampingan dengan pasangan kalian memaksa hidup dengan seseorang yang tidak sepenuhnya mencintai kalian dia mencintai keluarganya dia hanya menyukai kalian dalam segi fisik saja dan kelebihan kalian secara finansial jadi cobalah untuk improvisi profesi ya kata kasarnya ya sadar dirilah ya karena ini sepertinya hubungan yang toxic ya hubungan yang berbahaya hubungan yang akan menghancurkan diri anda sendiri ya karena disini pesanan kalian akan sedikit keras tidak bisa dipaksa oleh kalian untuk bertanggung jawab kepada kalian saya melihat sebaiknya kalian memfokuskan diri kepada kebahagiaan sendiri karena dengan begitu kalian akan mencapai kalian akan lebih merasakan kelebasan dan akan merasa jika kalian ikhlas melepaskan hubungan ini maka kalian akan mendapatkan kemenangan karena mungkin kemenangan itu datang dengan cara yang menggantikan pasangan baru gitu ya mungkin kalian akan memberikan pasangan yang lebih baik daripada yang ini ya jadi cobalah untuk fokus kepada diri kalian sendiri berbahagialah dengan diri sendiri kembalilah kepada diri kalian kembalilah kepada diri kalian seperti sebelumnya kembalilah kepada jiwa kalian yang positif jiwa kalian yang selada gembira riang jangan terlalu dibawa pikir itu kalian bertahan juga kalian akan terus-terusan stress dan ini akan mengakibatkan kesehatan kalian akan terganggu kalian akan tidak siling terbagian kondisi tubuh kalian akan menurun kurang fit terlalu banyak kecewaan jadi kalau kalian sudah fokus kepada diri kalian kalian mulai lagi kembali kepada diri kalian sebenarnya yang berbahagia dengan diri sendiri maka disini saya melihat kalian akan mendapatkan kemenangan dan alam semis akan mengandalkan seseorang yang romantis yang mencintai yang mencintai kalian dengan hati yang yang jujur yang tidak berpura-pura dalam berhormatan dengan kalian dia tidak menyembunyikan perasaannya tidak menyimpang dia juga orang yang jujur dewasa dia juga romantis dan dia akan datang membawakan kebahagiaan untuk kalian dia mencintai kalian menerima kalian apa adanya dan seseorang yang datang ini adalah seseorang yang dewasa pikirannya dan dia adalah orang yang membawa kebahagiaan untuk kalian orang ini adalah orang yang di masa lalunya pernah gagal juga seperti kalian yang pernah mengalami kecewaan sepertinya dia ini adalah seorang duja duda yang bertanggung jawab ini duda kerennya yang nanti datang sama kalian di masa lalu dia pernah mengalami kecewaan dalam hubungannya sehingga dia sedang mencoba move on dia mulai menyembuhkan diri dan nanti alam semesta akan membawa dia datang kepada kalian untuk menjalin hubungan yang baru dan orang ini sepertinya dia adalah orang yang pandai merayu dan saya melihat ada kecocokan di antara kalian orang ini adalah orang yang pernah gagal dalam hubungan dan dia mulai berubah dia mulai merubah sikapnya untuk dia merubah diri dia menjadi dirinya yang baru karena dia sudah trauma dengan sikap buruk dia yang di masa lalu yang membuat menjadi penyebab dalam hubungan mereka di masa lalu jadi dia sudah menjadi lebih dewasa jadi kedatangan dia kepada kamu ini adalah diri bagi dia dia membawa dirinya yang baru jadi kalian hanya akan menerima saja ya karena orang ini juga saya melihat disini dia bisa kesana dia jujur dia juga bertanggung jawab ya dan dia membawa kebahagiaan kepada kalian oke kalau dalam finansial atau keuangan ya saya melihat disini kalian perlu bersyukur ya menyukuri apa yang sudah kalian punya jangan terlalu minum dan lebih kalian boleh menikmati hasil yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian atau bisnis kalian namun disini saya melihat jangan terlalu boros ya karena jika kalian terlalu banyak mempergunakan keuangan kalian untuk hal-hal yang tidak penting maka kalian akan kehausan dalam penghasilan kalian akan meninginkan penghasilan yang lebih sehingga kalian kurang menyukuri apa yang sudah kalian dapatkan saat ini mungkin orang lain tidak seberuntung kalian ya jadi perlu mensyukuri ya kita itu belum tentu orang lain memiliki keberuntungan seperti kita yang bisa mengenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya itu saja sudah syukur ya jadi kalau kita kurang bersyukur dan kita mengharapkan lebih ya itu bisa jadi kita akan kecewa sendiri karena di masalah lokal yang juga pernah mengalami jatuh bangun dalam arti uangan atau bisnis atau usaha ya saya mulai disini kalian adalah orang yang sudah belajar dari pengalaman jadi sebaiknya kalian lebih bersyukur ya berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu ya bersadakah ya saya melihat disini kalian harus melakukan ibadah yang lebih intens lagi ya lebih berdalam lagi ibadah kalian cobalah mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Esa supaya Tuhan memberikan kalian pencerahan ya untuk kehidupan kalian selanjutnya seperti apa ya dengan pencerahan yang kalian dapatkan dari Tuhan ya kalian akan menjadi diri kalian yang baru kalian akan bisa mengatur diri kalian lagi yang yang lebih baik lagi ya kalian bisa merubah diri kalian agar tidak terkerangkap dalam hubungan-hubungan yang tidak baik dan baik dalam hal pisintah maupun pekerjaan saya berada di sini beberapa dari kalian yang sedang ingin membuka satu usaha kalian akan mendapatkan saya berada di sini kalian akan mencapai apa yang kalian inginkan kalian bisa berhasil dalam usaha ini karena sepertinya ada harapan untuk membuka usaha lagi karena kalian sudah amelia kalian sudah berpenalaman dalam sebuah bisnis yang menjalankan bisnis jadi di sini saya melihat kalian sudah siap untuk melakukan bisnis baru atau yang sudah menunggu kabar tentang pekerjaan kalian akan segera mendapatkan pekerjaan itu kalian akan mendengar kabar ya jika itu bukan dari pekerjaan dari luar saya melihat di sini kalian akan melanjutkan bisnis kalian atau memperbaharui bisnis kalian sehingga kemasukannya itu bisa lebih nol apa lebih meningkat lagi ya saya melihat di sini kalian akan mulai fokus lagi kepada bisnis kalian ya oke sekian dari pembacaan saya untuk jodoh firko di bulan Maret 2021 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih